Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi nih di channel Yogi Priyono nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara merute Android yang baik dan benar gitu ya ya bisa kalian lihat di sini handphone saya belum ter-root Oke simak terus video ini sampai habis ya Oke kita intro dulu Oke sebelum masuk ke video intinya seperti biasa nih saya mau minta dukungan kepada kalian yang belum subscribe channel saya untuk subscribe channel saya dan aktifkan lonceng notifikasinya ya biar kalian nggak ketinggal video video menarik lainnya dari channel saya Oke kita masuk ke videonya ya Oke sebelum melakukan routing di sini saya mau menjelaskan beberapa hal yang perlu kalian persiapkan sebelum melakukan root ya ya intinya untuk root yang baik kalian harus mempersiapkan beberapa hal ya yang pertama tentunya handphone kalian kalian itu sudah harus unlock bootloader ya atau UBL jadi buat kalian yang handphonenya belum UBL atau unlock bootloader silahkan untuk unlock terlebih dahulu ya untuk mengeceknya kalian bisa cek di bagian developer option ya di sini ini contohnya ya dan selanjutnya yaitu kalian tentunya harus mempunyai TWRP TWRP ya di sini untuk TWRP nya bebas ya bisa official ataupun Orange Fox di sini saya menggunakan Orange Fox ya nah untuk cara pemasangan TWRP kalian bisa cek video-video saya sebelumnya atau kalian bisa langsung kunjungi channel saya ya Nah ini contoh tampilan TWRP official tapi nanti saya menggunakan TWRP TWRP Orange Fox ya Oke selanjutnya yaitu yang tak kalah penting adalah kalian harus mendownload file untuk rootnya yaitu file majis 24.1 ya atau dibawahnya juga bisa tapi yang 24.1 ini saya yang terbaru ya atau mungkin setelah video ini dibuat atau di upload sudah ada file yang terbaru dan tentunya untuk menginstalnya ini menggunakan TWRP atau Orange Fox atau TWRP official juga bisa Oke langkah selanjutnya adalah penginstalan tapi sebelum menginstal pastikan handphone kalian itu baterainya di atas 50% ya di sini baterai handphone saya 76% pastikan di atas 50% karena akan sangat berpengaruh ya pada saat penginstalan apalagi kalau sampai baterainya habis itu sangat berbahaya Oke untuk memastikan bahwasannya memang handphone saya belum terut di sini saya akan mengecek kembali ya bahwasannya memang handphone saya belum terut di sini bisa kalian lihat masih berwarna merah ya keterangannya Oke selanjutnya adalah kita masuk ke mode TWRP untuk masuk ke mode TWRP kalian bisa menekan tombol power plus volume up secara bersamaan ya namun dimatikan terlebih dahulu handphonenya kemudian kalian Nyalakan itu ya sampai muncul logo TWRP atau orange Fox nya kita tunggu beberapa detik Oke disini tampilan splash screen orange Fox recovery nya atau TWRP nya sudah muncul ya di handphone saya Oh ya di sini saya menggunakan handphone Redmi Note 4x ya ton Redmi Note 4x Snapdragon Oke selanjutnya di sini kalian tinggal cari aja file magis yang sudah kalian download ya buat filenya bisa kalian download di deskripsi nah disini saya taruh di dokumen ya di sini ada magis v24.zip nah ini kita langsung aja install ya caranya kita pilih kemudian swipe dan tunggu sampai prosesnya selesai ini tidak tidak memakan waktu yang lama ya untuk instalasinya cuma beberapa menit mungkin atau beberapa detik aja gitu ya kita tunggu sampai selesai jika muncul ke transfer ini berarti sudah selesai kita tekan reboot sistem dan tunggu sampai masuk ke home screen nya ya Nah ini kita tunggu aja sampai beberapa menit atau beberapa detik lah ya oke di sini handphone saya sudah masuk ke home screen ya saya kalian lihat di video dan untuk langkah selanjutnya adalah kalian menginstal atau mengubah ya merename terlebih dahulu file magis titik zip yang sudah kalian install tadi di twrp kalian rename kemudian kalian ubah menjadi titik apk nah caranya seperti ini kalian buka filenya kalian cari ya filenya dimana letaknya disini saya di dokumen nah ini file ini kita rename menjadi magis titik apk atau terserah kalian ya pokoknya intinya yang zipnya itu diubah menjadi titik apk misalnya disini saya ubah apk apa zipnya menjadi titik apk nah seperti ini kemudian oke kemudian oke lagi kita install seperti biasa filenya ya atau aplikasinya kita install seperti biasa dan kita tunggu sampai prosesnya selesai dan kita buka nah disini bisa kalian lihat ya disini sudah berhasil terinstall untuk apk magisnya kalian bisa update kalau mau di update ya disini nah ini kalian bisa tunggu update-nya tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya ini cuma untuk mengupdate nya aja biar versinya lebih baru gitu ya selanjutnya untuk memastikan apakah sudah terut kita cek lagi menggunakan root checker ya disini untuk verifikasi rootnya atau memastikan apakah sudah root dan disini bisa kalian lihat sudah berwarna hijau keterangannya berarti menandakan handphone kita sudah terut ya dan itu adalah cara root yang baik dan benar versi saya ya oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin masih bingung atau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya oke assalamualaikum sampai jumpa selamat menikmati